Selamat pagi pulau warnu semua dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Prodadi. Ini saya akan melaporkan sebuah peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalur Malang, Surabaya. Tepatnya di Desa Tul atau berdekatan juga dengan Pak Erjo. Sebuah bus terstu bertabrakan dengan beberapa kendaraan diantaranya mobil kijang. Kemudian ada juga motor roda dua yang mengalami kondisi cukup parah. Jauh ini belum kita ketahui bagaimana kondisi korban. Teman dari beberapa video yang beredar, korban selama banyak yang mengalami luka parah. Kendaraan ini berasal dari arah Surabaya. Yang saat ini bisnya sepertinya mau dipindahkan. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima kendaraan. Ada kendaraan roda dua dan juga kendaraan roda empat. Ya, tiga motor ini sepertinya ringsek. Ada Yamaha, Bit, Kijang ya. Kijangnya cukup parah sepertinya itu membawa beberapa seperti mainan atau jaranan ya. Yang saat ini sedang digeser oleh para petugas. Korban sudah dilarikan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Saat ini polisi masih ada di lokasi. Jadi yang di arah jalur Malang ke Surabaya ini masih di kontraful di lokasi ini. Depannya Rikio. Kondisi arus lalu lintas sementara di kontraful. Cukup parah informasi awal yang kita terima. Memang Rstu dan juga Kijang ini dari arah Surabaya sebenarnya. Jadi tiba-tiba Oaleng masuk ke jalur yang berbeda dan menabrak jumlah motor yang juga berlawanan dari arah Malang. Nah ini adalah kondisi kendaraan yang masih ada di lokasi. Masih menutup lacur dari arah Malang. Dan kendaraan yang dari arah Malang sementara di kontraful. Satu lacur dari arah Surabaya. Kondisi cukup parah memang dialami oleh Kijang ya. Bagian depannya Riksek. Sudah ada sumlah petugas yang ada di lokasi untuk mengevakuasi. Jadi kendaraan yang terlipat sampai sejauh ini ada lima kendaraan, tiga kendaraan per motor, kemudian dua kendaraan roda, empat. Ya ini melihat kondisi motornya cukup ringsek. Dan ini para petugas sedang melakukan evakuasi. Ada bus restu, yang ini sepertinya juga syarat penumpang. Kita juga belum tahu, tapi ada pula pengendara yang terlihat buka parah dan sudah dievakuasi ke rumah sakit atau fuksmas terdekat. Sepertinya fuksmas 10-10. Kita belum update ke sana jumlah korban. Cuma memang beberapa video amatir yang berbeda dan freder. Ya ini dua kendaraan. Jadi ada tiga motor yang ringsek. Sebetulnya motornya ini yang dari arah Malang ya. terima kasih telah menonton. semua di mana pun Anda berada. Ini adalah peristiwa kecelakaan lalu intas peruntun yang terjadi di wilayah Purwodadi. Tepatnya di kawasan Sentul atau di bawah perbatasan. Masuk Pali Rejo ya mungkin? Ya Sentul. Ini ada beberapa petugas polisian yang sudah melakukan evakuasi terhadap sumber kendaraan. Terlihat ada tiga kendaraan bermotor, kemudian dua kendaraan bus dan juga minibus Kijang. Kijang ini mengangkut beberapa topeng. Mungkin ada beberapa video yang sudah beredar ketika di lokasi kejadian tadi. Ada jumlah kendaraan yang mengalami luka cukup serius dan sekarang sudah dievakuasi. Petugas ini telah ke lantas polis Pasuan juga sudah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan juga mengevakuasi sumber kendaraan yang terlibat dalam kejadian ini. Ya, bus terstuh N7167 UH ini yang juga mengalami kecelakaan. bus ini sepertinya tadi informasinya dari arah Surabaya. Nah, sementara yang kendaraan bermotor ini ada Honda Beat N2426XU dan N5977GA. Kemudian ada juga bus bus ahrir Old Ini melintas di Jalan Raya Malang Purabaya atau di Purwodati memang sedang dilakukan pontraplo ya. Nah ini sudah bisa digerakkan oleh sang sopir, memang ada beberapa bagian tadi sempat terlihat penyok. Nah ini mencoba untuk bisa digerakkan ya, bagian depan memang mengalami sedikit ringsek. Nah itu yang disini ini adalah kijang yang mengangkut beberapa sepertinya mainan anak ya, kayak jaranan, kuda, topeng gitu. Sepet ringsek dan bagian depannya juga cukup parah. Ya ini jalur yang dari arah Malang Surabaya. Sementara dilakukan pontraplo yang dari arah Surabaya-Malang, ini setelah abale desa Kutul ya. Memang ini kerap terjadi, saya juga tidak belum mengetahui secara pasti prologi kejadian akibat peristiwa ini. Ya sepertinya ada jumlah korban, baik luka maupun saya belum mendapatkan informasi detail apakah ada yang meninggal. Tapi dari kondisi luka memang cukup serius, karena memang ini melibatkan tiga, dua mobil dan juga tiga kendaraan roda dua. Ini adalah bus restu panda yang juga terlibat dalam insiden ini. Beberapa warga tadi sempat mengatakan bahwasannya sebenarnya kendaraan ini dari arah Surabaya, tapi sepertinya kemudian melewati jalur dan menabrak juga beberapa kendaraan roda dua yang bergerak dari arah Malang. Ya terima kasih juga beberapa teman-teman yang berkomentar, tapi kita belum mendapatkan informasi yang detail ya terkait jumlah korban jiwa akibat peristiwa ini. Cuman kami hanya ada di lokasi dan melihat ada sejumlah kendaraan, lima kendaraan yang terlibat dalam insiden pada pagi hari ini. Ini peristiwa terjadi sekitar pukul delapanan ya, kalau tidak salah. Dan ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Terhadap beberapa kendaraan juga sudah dievakuasi karena memang mengakibatkan kepadatan cukup parah, terutama di kawasan arah Surabaya maupun sebaliknya. Nah ini kondisi yang cukup parah. Cukup parah dengan kondisi motor yang ringsek, mobil, saya mobil kiceng yang ringsek. Dan saat ini sudah mulai dibersihkan agar kendaraan yang dari arah Malang maupun sebaliknya bisa lebih mudah terurai atau yang dari arah Malang bisa melalui lajur ini. Nah ini dua, tiga. Bawa melalui mobil patroli tadi. Sejumlah petugas sudah melakukan atau datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Setiap pola warmo itu yang bisa kita sampaikan sejauh ini terkait kejadian laka lantas yang terjadi di Jalan Raya Purwadadi. Kami sedang di lokasi melaporkan ada insiden tiga kendaraan bermotor roda dua dan juga dua kendaraan mobil bus terstu dan kejang. Sampai saat ini saya masih melakukan update informasi terkita. Nah ini motor, tiga, roda dua sudah dievakuasi. Mudah-mudahan juga segera bisa terurai. Sehingga kepadatan arus lalu lintas yang dari arah Malang karena ini sudah cukup padat. Dari arah Malang tidak bisa melintas. Mungkin Anda juga yang sedang berkendara terjebak kepadatan ya memang karena baru saja dievakuasi. Nah ini mobil kijang ini muatannya cukup padat. Sepertinya tidak terlalu banyak orang yang ada di dalam. Karena memang syarat akan mainan ya. Sebentar lagi mungkin ini akan segera bisa dilalui karena bis sudah bisa digerakkan. Nah ini bus terstu sudah mencoba untuk dievakuasi dipinggirkan. Ya tadi memang lawan arah betul. Jadi tadi ini sempat keluar jalur. Ini bisa dilihat beberapa tanda yang diberikan oleh petugas yang dari arah Surabaya ke arah Malang tapi kemudian naik ke median ini dan masuk ke sini sehingga masuk ke lajur dari arah Malang-Surabaya sehingga ketika kendaraan tiba-tiba menabrak kendaraan yang berlawanan arah itu. Mungkin seperti itu informasi awal. Korban saat ini sudah dia evakuasi dan dibawa ke puskismas atau rumah sakit terdekat ya. Setelah saat ini polisi masih melakukan olah PKP di lokasi kejadian. selamat menikmati. Selamat pagi menjelang siang bulu warmuh terjadi peristiwa laka lantas yang ada di jalan raya lajur Malang-Surabaya tepatnya di desa Sentul Prodadi masih masuk Sentul apa pare ya Sentul melibatkan lima kendaraan dua kendaraan roda empat dan tiga kendaraan roda dua jumlah korban sudah dievakuasi ke puskismas atau rumah sakit terdekat belum diketahui berapa jumlah pasti korban jiwa dan korban luka namun beberapa informasi awal yang kita terima memang para pengendara rata-rata mengalami luka cukup serius terutama yang roda dua dan juga roda dua ini ada tiga sekarang sudah di evakuasi oleh petugas atlantas Pores Pasurwan bagi anda mungkin yang sedang berkendara dari arah Malang maupun dari arah Surabaya tetap hati-hati karena memang kepadatan ini diakibatkan oleh kejadian laka lantas yang cukup parah dan sehingga harus dilakukan kontraflow dan ini tepat di depan pabrik pabrik apa ini ya Rikio mungkin ini ini para petugas sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian dari yang saya lihat sepertinya ini lawan arah ya jadi masuk ke lajur yang berbeda kalau lihat ini sepertinya apakah rempolong atau ban meletus kita juga belum tahu pasti tapi kondisi yang terlihat ini sangat parah dan depan Riksek sempat terpelanting sepertinya dan saya ya anda bisa lihat ini beberapa barang yang ada di dalam rata-rata mainan anak-anak yang mungkin mau dibawa untuk dijual saat ini sedang dilakukan olah TKP di lokasi kejadian dan polisi masih belum membuka barier yang menutup ke arah Surabaya min bisa video ini dari potongan median jalan itu ya saya coba cek ya jadi ini bisa dilihat ini beberapa petugas kepolisian yang ada di lokasi waduh matep dan sehat ya yang penting sehat yang penting sehat yang penting sehat langganan dan ya untung lah untung kapus kecematan bayi latas nah ini nah ini lokasi dari titik awal ya titik awal ini sepertinya ini mobil memang dari arah Surabaya ini bisa anda lihat jadi dari arah sini ini kan dia dari arah median yang sini yang ini ya jadi sepertinya melintas kemudian ke sini ke arah berlawanan nah ini kita lihat dari mobil ini masuk ke lajur yang berbeda kemudian ini ada garis putih sepertinya di lokasi mobil kijang itu awalnya dia terpelanting dan kemudian disitu ada tiga motor yang sepertinya motor ini dari arah Malang itu prediksi saya jadi belum belum ada keterangan resmi ini masih biar apart kepolisian dari saat lantas polis Masuruan masih mencoba melakukan oleh TKP nah ini ini adalah titik awal jadi yang dari sini dari arah Surabaya saya mendukasi ada kejadian dan meletus atau bagaimana saya gak tahu sehingga kijang ini terpelanting ke lajur yang berbeda dari arah Surabaya kemudian langsung disantap oleh beberapa kendaraan roda dua yang dari arah Malang itu informasi awal yang mungkin bisa saja seperti itu karena memang belum ada saksi atau keterangan resmi yang bisa kita berikan hanya menyampaikan terkait kondisi lokasi saat ini kejadian lakal lantas peruntun yang terjadi di Purwodati dan hampir kerap terjadi di titik ini sejauh yang saya ketahui plat mobil tadi sempat jatuh jadi saya belum melihatnya ini kayaknya teman-teman anu ya lagi pulangan gitu ya pulangan alat-alat mainan reop ini sudah tidak ada ini jatuh kayaknya platnya ini polisi juga sedang selamat pagi menjelang siang anda sedang melihat terkini kejadian lakal lantas peruntun yang terjadi di jalan raya malang Surabaya tepatnya di jalur jalan raya masuk desa Sentul Purwodati ada lima kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini belum diketahui secara pasti jumlah korban jiwa karena masih dibawa ke bus gasmas atau rumah sakit terdekat ada bus panda nah ini sopir bus sopir bus nah ini kita tidak tahu ini ini adalah sopir bus panda yang sedang diinterogasi oleh beberapa petugas untuk mengetahui secara pasti kronologinya jadi bus restu panda ini juga terlibat dia dari arah Surabaya kemudian dia langsung masuk ke lajur yang berlawanan nah ini kita tidak mengetahui tapi memang perlu digali lagi oleh para petugas ini sedang meluruskan bagaimana kronologi sebenarnya bus restu ikut di lajur berlawanan dan pijang ini juga masuk di lajur berlawanan nah ini petugas direct sudah datang untuk mengevakuasi dari jasa Margatol akan mengevakuasi mobil pijang ini pada petugas Terima kasih. 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 kejadian ini tepat di depan pabrik Rikyo Indonesia kejadian lakalantasi ini sudah berhasil evakuasi tinggal kita munggu aja proses sehingga nanti kemudian bisa terurai dan kendaraan yang dari arah lacur malang menuju Surabaya bisa kembali dilalui sehingga ini sampai sejauh ini masih kepadatan cukup padat ya karena ini masih belum bisa dilewati selamat menikmati baik untuk saat ini kita terakhir dulu sudah cukup panas mudah-mudahan ini bisa berguna untuk anda semuanya tetap berhati-hati di jalan informasi yang bisa kita bagikan terkait kejadian kecelakaan peruntun yang terjadi di jalan raya malang Surabaya tempatnya di desa Sentul percamatan Purwodati Kabupaten Pasurwan Jawa Timur 4 5 kendaraan terlibat dalam insiden ini 2 mobil dan 3 kendaraan bermotor sampai sejauh ini belum diketahui jumlah korban jiwa namun para korban sudah dibawa ke rumah sakit mereka mau menurutkan serius dan sepertinya ada juga korban yang meninggal dunia kemudian semuanya dalam keadaan sehat terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa